Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa jumpa lagi di podcast ya sekarang podcast yang ke-13 dan saya mau ngebacain komentar terbaru yang masuk ke channel teknisi digital dari Aprilia Mardiana C siapa nih Aprilia Mardiana Aprilia Mardiana Hai Bang TV saya yang Philips garis horizontal tunggu beberapa menit muncul suara selang berikutnya muncul gambar full Hai cuman 10 cm bang Hai bisa diinfo Hai bisa diinfo bang bantuannya Hai TV-nya Philips garis horizontal tunggu beberapa menit muncul suara selang berikutnya muncul gambar fullnya cuman 10 cm Oh iya ya gini ya untuk Aprilia Mardiana TV-nya itu rusak vertikal jadi betulnya aja bagian vertikalnya buka TV-nya cek di IC vertikal Hai ganti IC vertikalnya ganti dioda pump up ganti elko pump up Hai untuk lebih lengkapnya Hai Aprilia Mardiana bisa lihat di channel ini cek di playlist Hai playlist TV ya playlist secara memperbaiki TV yang saya buat disitu udah saya terangin secara detil gimana caranya untuk mengecek mana bagian vertikal dari TV Hai terus Hai mana isinya lko pump up dan dioda pump up simpel aja nah sebelum ada tambahannya sebelum memperbaiki sebelum mempunyai TV itu rusak vertikal cek dulu tegangan vertikalnya masuk apa enggak caranya cek di bagian sekunder dari trafo trafo intiferate Hai dari regulator kan ada kaki trafo yang nancep ke situ ya terus kaki yang satu yang sebelahnya lagi kan Hai nyambung ke PCB yang lain ke jalur yang lain nah itu jalur sekunder Hai cek bagian vertikalnya biasanya 24 volt atau 27 volt Hai kalau misalnya tegangannya ada bisa jadi IC vertikal bisa jadi IC vertikal masih bagus tapi gini kalau tegangannya kalau IC vertikal itu rusak biasanya tegangannya ngedrop biasanya tegangannya ngedrop jadi kalau kita tes pun percuma juga kadang-kadang dia nggak muncul tegangannya kalaupun IC vertikal kita lepas TV-nya malah nggak hidup itu biasanya Hai atau tegangan vertikal itu malah nggak keluar Hai karena Hai di sebagian TV itu ada feedback Hai jadi cara dia membaca Hai Hai tegangan yang keluar kalau misalnya nggak ada maka TV itu akan tegang yang protek Hai protect Hai nah kalau dia protek tegangan output itu nggak keluar gitu pemirsa Hai untuk lengkapnya lagi cek aja lah ya di playlist untuk Aprilia Mardiana cek aja di playlist cara memperbaiki TV rusak vertikal Hai semoga bisa membantu untuk tips tips selanjutnya hai 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 kalau misalnya enggak nemuin Hai pasti nemuin lah ya ini lah saya kasih tambahan hai 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 jadi kalau misalnya misalnya Aprilia Mardiana udah beli Hai IC vertikal hai 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 terus dipasang tapi Hai gambarnya berlipat nah dioda pump up sama elko pump up itu harus diganti tapi biasanya elko nya aja sih diodanya jarang rusak elko pump up harus diganti untuk cara identifikasinya yaitu tadi cek di video saya cara cara memperbaiki TV yang rusaknya vertikal diingat ya itu rusak vertikal deskripsi yang Aprilia Mardiana jelasin disini itu kalau seroteknis adalah rusak vertikal udah itu aja semoga bermanfaat ya semoga bisa membantu Hai makasih petunjuknya lanjut thank you buat Esther Adenia terus ada Muhammad Taufik Hai beda ya Hai beda ya punya saya mereknya rocker lagian udah kembung kayak gitu tapi saya coba casks ke HP saya masih berfungsi masih bisa seperti biasa tapi salahnya kembung kira-kira berbahaya atau tidak ya om sebetulnya masih cocok dibanggil abang enggak ini di video cara memperbaiki powerbank remix tapi punyanya Muhammad Taufik ini merknya rocker sama-sama kembung jadi powerbank itu memirsa kalau baterainya kembung itu bukan berarti dia nggak bisa dipakai powerbank yang baterainya kembung itu kalau kita cas dia masih bisa nyimpen arus cuman Hai habisnya cepat jadi ngecasnya lama buangnya cepat biasanya kita sebut ngedrop baterainya itu udah ngedrop kalau udah kayak gitu berbahaya apa enggak kalau berbahayanya terhadap apa dulu ya kalau menurut pengalaman yang saya punya dia bakal ngaruh ke LCD jadi kalau misalnya oh ini kan powerbank ya enggak ngaruh sih dia enggak bakal meledak kok cuman ada kasus-kasus tertentu memang meledak ya yang sering kita lihat di TV-TV itu sering kita lihat di internet ada video-video powerbank itu meledak terus dia menjadi akar dari permasalahan kebakaran biasanya saya ubah deh kesimpulannya karena itu berbahaya jadi mending nggak usah dipakai deh karena powerbank itu dalam kasus-kasus tertentu dia akan berbahaya banget karena dia bisa nimbulin bersihkan api karena baterai itu isinya adalah listrik nah listrik itu kalau misalnya corselet dia akan keluar api dan kalau misal di sekelilingnya itu ada barang-barang yang mudah terbakar maka itu berbahaya banget jadi daripada risiko mending nggak usah dipakai deh powerbanknya lagian baterainya udah kembung juga kan baterai yang udah kembung itu kita bisa kempesin kalau misalnya pemirsa nonton video cara memperbagi powerbank remix ini saya nunjukin ya cara ngempesin baterainya itu bukan dengan cara ditusuk karena kalau ditusuk nanti cairannya bakal keluar atau gas yang ada di dalam itu bakal keluar takutnya malah meledak dia bakal kempes kalau misalnya kita dinginkan kita masukin ke kulkas tepatnya kita masukin di freezer nggak lama 15-30 menit itu dia udah kempes lagi sebelum kita masukin ke freezer seperti yang saya tunjukin di video saya ini saya masukin dulu ke plastik kedap udara biasanya pakai pakai zip pakai tutup zip saya masukin dulu ke situ ke plastik terus saya masukin ke freezer saya tunggu sampai sekitar 30-an menit begitu saya ambil ternyata baterainya kempes lagi saya seneng saya seneng ternyata powerbank saya sembuh dan begitu saya tunggu sampai 15 menit saya kecewa lagi kenapa? karena baterainya kembung lagi artinya baterai itu kalau misalnya udah kempes kalau misalnya kempes karena dingin begitu dia dinginnya hilang dia bakal ngelembung lagi pemirsa begitulah begitulah unsur kimia yang ada di dalam baterai yang sering kita lihat jadi efek dari unsur kimiawi di dalam baterai itu kayak gitu dia kalau dalam keadaan dingin kalau misalnya baterai masih bagus panas dingin nggak jadi soal tapi kalau baterainya udah rusak kalau misalnya dingin dia bakal kempes kalau misalnya hangat dia bakal gelembung akhirnya saya kecewa deh ternyata powerbank saya baterainya harus dibuang dan diganti yang baru mau nggak mau ya pemirsa baiklah ya pemirsa terimakasih udah menonton terimakasih udah terimakasih juga untuk teman-teman yang udah support channel ini maksudnya teman-teman ikut berinteraksi sama saya disini saling berbagi hal-hal yang positif semoga saling membantu kita meskipun nggak pernah ketemu terimakasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-temannya kalian yang suka yang suka memperbaiki yang suka sharing soal perangkat-perangkat elektronik semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye selamat menikmati